Intro Dia mengancam akan membantai satu persatu siapapun musuh dari Rizik Sihab Karena dianggap bahwa Rizik Sihab itu datang ke Indonesia itu atas permintaan umat Pada saat Rizik Sihab di penjara kok umatnya diam saja dia marah Intro selamat menikmati 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 Mencintai kekerasan Seperti yang ditunjukkan oleh Bahar bin Smith Ini membuat saya jadi bertanya-tanya Mengapa Islam di Indonesia Kok berubah jadi begini ya Dulu Waktu saya masih kecil, masih remaja Islam di Indonesia itu begitu damai Ulama-ulama Begitu menyejukkan Sekarang kok berbeda Banyak anak-anak muda yang mungkin Ilmu agamanya belum terlalu Mumpuni Tapi sudah ditokohkan menjadi seorang Habaib atau ulama Sehingga Bisa diberikan panggung Yang begitu besar Sehingga dia merajalilah seperti Bahar bin Smith Sahabat Indonesia Ada hal yang harus Diwaspandai oleh pemerintah Dan negara Kehadiran Bahar bin Smith ini Orang ini sudah mulai berani Mengancam-mengancam Dia mengancam Ulama Mengancam Mengancam Pendakwa agama Yang dikatakan Berseberangan dengan Risik Sihab Dia mengancam Intel-intel polisi Dia mengancam Negara Bagi saya ini sudah Keluar dari jalur Sudah offside Jadi sahabat Indonesia Saya hanya menghimbau Kepada pemerintah Untuk kembali Menegakkan aturan Menegakkan Marwah kewibawaan negara Dulu pada waktu Bulan November 2020 Kita mempunyai sosok Yang sangat fenomenal Yang menjadi acuan kita Pangdam Jaya Waktu itu Mayor Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman Sekarang Beliau sudah naik tingkat Menjadi Kepala Staff Angkatan Darat Mudah-mudahan Jenderal Dudung ini Memberikan kembali Kontribusinya Mungkin tidak langsung Tentara menghadapi Masa Tapi bisa memberikan Penguatan kepada Polri Karena memang Tentara TNI Memang tidak Difungsikan Diperankan Untuk Menjaga Kamdi Pemas Tapi menurut saya Apa yang dikatakan Oleh Bahar Smith Narasi-narasinya Itu sudah Sudah ada Alarm Akan membahayakan Negara Nah Kalau membahayakan Negara Saya pikir TNI Pasti ikut Aware Ikut peduli Nah Saya masih punya Harapan kuat Bahwa sosok Jenderal TNI Dudung Abdul Rahman Masih ada Di depan kita Masih ada Akan membela kita Itu Keyakinan saya Ada Kapolri Ada Panglima TNI Dan ada Beberapa Tokoh-tokoh Yang lain Itu kita harapkan Untuk melindungi Rasa aman Dan nyaman Masyarakat Jangan Sekali-kali Kelompok Intoleran Ini Kembali Diberikan Panggung Dan dibiarkan Merajalela Negara Tidak boleh lagi Melakukan Pembiaran Yang terjadi Seperti Tahun 2020 Bulan November Pada Waktu itu Restik Siap Dan Kelompoknya Begitu Marajalela Karena Dalam Tanda kutip Ada Pembiaran Sekarang Pemerintah Dengan Adanya Polri Dan TNI Yang kuat Saya pikir Harus kembali Menegakkan Marwah Dan Kewibawaan Negara Jangan Sampai Orang-orang Seperti Bahar Bin Smith Ini Kembali Membuat Kegaduan Yang tidak Kalau Dia Membuat Narasi Yang Menyejukkan Kita Tidak Ada Masalah Dia Punya Pengikut Tidak Ada Masalah Tapi Pada Saat Dia Sudah Mulai Mengancam Orang Mengancam Aparat Negara Nah Itu Baru Masalah Sahabat Indonesia Opini Ini Sekedar Mengingatkan Kepada Negara Kepada Aparat Intelijen Aparat Keamanan Bahwa Potensi Bahar Bin Smith Akan Masuk Dalam Kelompok PA 212 Ini Terbuka Lebar Karena Menurut Saya Pada Saat Bahar Bin Smith Ada Di Penjara Resik Sihab Di Penjara Memang Kelompok Ini Kehilangan Icon Kehilangan Tokoh Sentral Yang Bisa Bersuara Lantang Nah Orang-orang Seperti Haikal Hasan Novel Pak Masih Cemen Jadi Tidak Terlalu Diikuti Orang Nah Dengan Kehadiran Bahar Bin Smith Ini Menurut Saya Perlu Diwaspadai Mudah-mudahan Pemerintah Tidak Diam Saja Karena Videonya Sudah Menyebar Kemana-mana Sudah Jadi Viral Saya Yakin Pemerintah Aparat Negara Aparat Intelijen Sudah Melihat Video Yang Disuarakan Bahar Bin Smith Penuh Dengan Ancaman Penuh Dengan Tuduhan Penuh Dengan Kekerasan Ini yang Harus kita Hindari Karena Apa Apa Yang Disampaikan Oleh Bahar Smith Ini Membuat Masyarakat Jadi Ketakutan Jangan Lagi Kejadian Pada Saat Risik Sihab Datang Ke Jakarta Waktu Itu Bulan November Tahun 2020 Kembali Terulang Rasa Aman Rasa Nyaman Masyarakat Terusik Dengan Kehadiran Kelompok Kelompok Intoleran Ini Indonesia Bung Bukan Arab Jadi Kita Harus Menjalankan Agama Kita Sesuai Dengan Adat Indonesia Adat Yang Penuh Etika Penuh Supan Santun Dan Yang Paling Penting Penuh Kedamaian Kita Ini Negara Berbindika Tunggal Itka Banyak Suku Banyak Agama Banyak Bahasa Jadi Jangan Sampai Keberagaman Yang Sangat Indah Ini Dirusak Oleh Orang-orang Seperti Bahar Bin Smith Saya Berharap Bahar Bin Smith Mulai Tidak Terlalu Membuat Kericuan Kembalilah Menjadi Orang Indonesia Orang Indonesia Santun Ulama Yang Baik Ulama Yang Diikutin Orang Karena Syarat-syarat Itu Sebetulnya Dia punya Modal Modal Karisma Dia punya Modal Pengikut Yang loyal Dia punya Mungkin Ilmu Agama Dia punya Cuma Mungkin Arahnya Harus Lebih Soft Lebih Lembut Agar Pengikutnya Semakin Banyak Kalau Modal Kekerasan Begini Saya Yakin Tidak Akan Banyak Pengikutnya Yang Akan Mengikuti Langkah Bahar Binsmid Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Saya Menyikapi Pidato Atau Ceramah Dari Mantan Narapidana Bahar Binsmid Mudah-mudahan Ini menjadi Kepedulian Kita Semua Terutama Pada Aparat Negara Jangan Sampai Sekali Lagi Saya Katakan Rasa Aman Dan Nyaman Serta Kedamaian Masyarakat Terusik Kembali Ini Pesan Saya Baik Sahabat Indonesia Demikian Opini Saya Kali Ini Mudah-mudahan Anda Selalu Sehat Dan Salah Satu Untuk Menjaga Kesehatan Adalah Tetap Menggunakan Masker Karena Masker Saya Melindungi Anda Masker Anda Melindungi Saya Masker Kita Melindungi Indonesia Salam Satu Indonesia Salam Budaya Nusantara Salam Toleransi Salam Sehat Untuk Indonesia Saya Rudy Eskambri Sedan Sabra Set Sampai L Sampai Pesan enhance Peace Ven creat broke илась Manufact